Seorang tetangga pria obesitas bernama Muhammad Fajri, 27 tahun, Suherman, 58 tahun, mengenang sosok Fajri semasa hidupnya. Suherman mengatakan, Fajri dikenal sebagai sosok yang baik dan mudah untuk bersosialisasi dengan warga sekitar dan pekerja keras. Namun, dikatakan Suherman, semua itu berubah semenjak Fajri mengalami putus cinta dan kecelakaan. Setelah kecelakaan yang menimpannya itu, Fajri mengalami luka yang cukup serius di bagian kaki. Tetapi, Fajri tidak mau berobat ke rumah sakit ataupun klinik, hingga menyebabkan luka di kakinya semakin parah dan membuatnya sulit untuk beraktifitas. Momen tersebutlah yang membuat berat badan Fajri meningkat drastis, karena hanya menjalani aktivitas sehari-hari dengan berbaring di kursi rumahnya. Sebelumnya, Fajri viral di media sosial karena harus dievakuasi menggunakan alat berat saat akan dibawa dari rumahnya di Pendurenan, Karang Tengah, Cileduk ke RSOD Tangrang pada Rabu, 7 Juni 2023, lalu. Sempat dirawat di rumah sakit, Fajri meninggal dunia pada Kamis, 22 Juni 2023. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!